Hai semua assalamualaikum selamat datang di healing kitchen Di video kali ini aku membuat soft cookies varian red velvet Sebelum ke cara buatnya bantu like, komen, dan subscribe ya Langkah pertama kita siapkan dulu untuk isiannya Disini aku menggunakan keju oles Ini aku simpan ke dalam piring seperti ini Ini gak aku timbang ya jadi di kira-kira aja Kemudian ini nanti kita simpan ke dalam freezer Supaya dia set dan mudah untuk kita masukkan ke dalam cookies nanti Selanjutnya siapkan butter atau margarin Disini aku pakai sebanyak 100 gram Kemudian tambahkan gula pasir 60 gram Dan juga palm sugar 60 gram Jadi totalnya 120 gram Lalu aduk semuanya hingga tercampur rata Disini aku menggunakan mixer Kalau temen-temen gak ada mixer bisa pakai whisker Mixer dengan kecepatan sedang aja Sampai berwarna pucat atau creamy Tambahkan 1 butir telur Mixer kembali hingga adonan creamy dan berwarna pucat Nah ini udah cukup ya Adonannya jadi seperti ini Selanjutnya disini aku tambahkan pasta red velvet Secukupnya aja Seperti ini Aduk kembali hingga warnanya tercampur secara merata Untuk warna merah yang lebih bagus Disini aku menambahkan pewarna merah tua sebanyak 3 tetes aja Setelah itu aduk kembali Tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan juga soda kue setengah sendok teh aja Lalu tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk Usahakan pakai yang bagus ya Ini yang gue pakai panhouten ya Lalu aduk semuanya hingga tercampur rata dan membentuk adonan Nah ini udah cukup rata Sekarang ini mau aku simpan ke dalam kulkas kurang lebih 30 menit Supaya adonannya lebih set dan mudah untuk dibentuk Nah ini adonan yang sudah disimpan di dalam kulkas Sekarang bisa kita bentuk Disini aku timbang adonannya Sebanyak 40 gram untuk masing-masing kukis Kemudian isi adonan dengan keju yang sudah tadi kita bekukan Seperti ini Pipihkan lalu masukkan dan tutup dengan adonan lagi Lalu tambahkan potongan coklat putih di atasnya Seperti ini Supaya tampilan kukisnya makin menarik Setelah selesai dibentuk Ini kita masukkan ke dalam freezer Kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit di freezer Kukisnya ini agak sedikit mengeras ya Nah sekarang bisa kita oven Ini ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya Kita oven di suhu 170 derajat celsius Menggunakan api atas bawah Kurang lebih selama 15 menit Nah ini kukis yang sudah matang Jadi ketika diangkat kukisnya itu masih agak sedikit lembek Itu gak apa-apa Ini kita diamkan dulu di suhu ruang Sampai kukisnya dingin Nanti dia akan set atau mengeras dengan sendirinya Ini hasil kukis yang sudah matang Semuanya dari satu adonan ini Menghasilkan sebanyak 11 kukis seperti ini Sekarang mau aku coba ya Aku potong Ini masih hangat sebenarnya ya kukisnya Ini tuh lembut banget Lihat Dalamnya tuh lembut Kalau metode ini kan cold butter ya Jadi butternya gak dilelehin dulu Hasilnya tuh jadi kayak lebih cake gitu temen-temen Jadi kayak kue Kalau yang dilelehin dulu itu Dia lebih kering Luarnya Tapi dalamnya masih lembut Jadi lebih crunchy gitu Jadi ini kembali ke selera masing-masing ya Kalau temen-temen suka yang lebih kayak kue Kayak cake Bisa pakai metode cold butter ini Selanjutnya Disini mau aku kemas Aku pakai plastik ini Ukuran 10x10 Untuk link pembeliannya nanti aku cantumkan di deskripsi Untuk resep lengkapnya Serta estimasi harga Nanti aku cantumkan juga ya di deskripsi Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat dan menginspirasi temen-temen semua Maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih